Ketika iblis diusir oleh Allah SWT, maka dia berjanji kepada Allah, Ya Rab, selagi anak cucu ada manusia yang kau ciptakan ini, ruhnya masih menempel dalam tubuhnya, belum berpisah, dia belum mati, maka aku tidak akan lalah untuk membinasakan dirinya. Jadi setan ini tidak pernah libur, setan ini tidak pernah tidur, setan ini tidak pernah berputus asa untuk mengganggu manusia, bahkan dia berjanji dihadapan Allah. Selagi ruhnya masih ada di dalam tubuhnya, mulai dari dia belum lahir sampai dia mati, aku tidak akan pernah lalah Ya Rab untuk mengganggu dan membinasakan manusia. Maka Allah SWT, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, ia menjawab kepada janjinya syaitan tadi. Kata Allah SWT, dan selagi hambaku, ruhnya belum berpisah daripada tubuhnya, aku tidak pernah bosan untuk mengampuni dosa-dosanya. Jadi engkau ganggu manusia, kalau manusia berbuat maksiat karena engkau ganggu, karena terjurungus ke dalam, ke dalam godaanmu, maka pintu taubatku tetap terus terbuka. Jadi kalau dia kembali kepadaku, minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dikuda lagi sama syaitan, baru buat salah lagi, kemudian minta ampun kepadaku, tidak pernah pintu taubat ini aku tutup, kata Allah SWT. Terkecuali bagi, bagi seseorang yang menyekutukan Allah SWT. Dalam Al-Quran dijelaskan, selain daripada syirik kepada Allah SWT, dosa apapun yang diperbuat oleh anak cucu Adam, akan diampuni oleh Allah SWT.